Penuh semangat, warga bersama personil TNI dan juga Polri bahu-membahu untuk membangun bendungan mini di desa Pekorea, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Mereka antusias karena sudah bertahun-tahun gagal panen akibat kekeringan saat musim kemarau. Mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena minimnya irigasi meski memiliki potensi sumber air yang begitu besar dari aliran sungai. Jadi kalau musim kemarau, sawah istilahnya tidak ada airnya, jadi hasilnya nihil. Setelah adanya bendungan ini, kita bisa mengatur air. Warga pun menyambut baik kehadiran personil Kodim 1412 Kolaka dalam program TNI Manunggal Membangun atau TMMD yang ke-11 untuk menghapus masalah kekeringan para petani. Apalagi salah satu sasaran utama dari TMMD adalah pembangunan bendungan yang dapat mengairi hingga 200 hektare sawah di Kecamatan Aere. Setelah kita tinjau bersama PEMDA, kita lihat potensi air ini bisa mengairi lebih dari 70 hektare. Oleh karena itu kita kembangkan yang awalnya embung, kita buat jadi bendungan mini lah ini. Sejumlah warga pun merelakan sebagian tanah miliknya untuk saluran irigasi. Warga berharap pembangunan bendungan ini dapat segera menghapus permasalahan gagal panen para petani di wilayah pelosok. Terima kasih telah menonton!